Isteri yang salihah merupakan anugerah tersendiri yang diberikan Allah untuk suami. Karakteristik istri yang salihah ialah selalu taat kepada Allah, termasuk melakukan segala yang diperintahkannya dan menjauhi segala larangannya. Seorang istri juga akan melibatkan Allah di dalam setiap urusannya. Selain mengetahui dosa besar dari bentuk-bentuk kedurhakaan istri kepada suami, alangkah baiknya jika kita mengetahui juga faktor penyebabnya. Ada beberapa faktor pemicu perilaku durhaka istri pada suami yang paling dominan, diantaranya ialah sebagai berikut. Pertama, status sosial yang kurang seimbang. Kedudukan sosial istri lebih tinggi dari kedudukan suami. Sebagai contoh istri berasal dari keluarga pejabat tinggi, perwira tinggi, kepala daerah atau pengusaha kaya, sementara suami berasal dari masyarakat biasa. Kedua, status ekonomi yang kurang berimbang. Artinya penghasilan istri yang bekerja jauh lebih besar daripada suami. Ketiga, pendidikan istri lebih tinggi dari suaminya atau istri lebih pintar dari suaminya. Seorang istri lulusan S2 sementara suami hanya lulusan SMA. Atau sama-sama sarjananya, tetapi sang istri lulusan fakultas teknik yang dipandang lebih mentereng dibandingkan suami yang sarjana agama, titel yang tidak memiliki masa depan dalam pandangan kebanyakan orang. Keempat, perbedaan karakter yang mencolok, seperti watak istri lebih keras dan tegas dibandingkan suaminya yang cenderung lembek dan peragu. Kondisi ini dapat memicu sikap istri sehingga dia mendominasi suami dan tidak mau diatur. Kelima, pengaruh lingkungan budaya. Contohnya sang istri berasal dari lingkungan budaya yang menempatkan wanita lebih berkuasa daripada suaminya. Atau sebaliknya dari daerah yang budayanya menempatkan istri seakan barang yang diperjual belikan dengan tawar-menawar harga dalam menentukan mahar. Keenam, minimnya pengetahuan agama bagi masing-masing pasangan. Ketujuh, kurang adanya kesiapan dari kedua belah pihak dalam menghadapi gelombang kehidupan rumah tangga disebabkan usia yang masih dini, pernikahan dini, atau kurangnya kematangan diri meski usia telah lanjut. Mengingat besarnya dampak kedurhakaan yang terjadi dalam rumah tangga, ada baiknya kita kaji lebih detail lagi bentuk-bentuk kedurhakaan istri pada suami. Tujuannya agar setiap generasi muslimah dapat lebih waras diri dan berhati-hati dalam memperlakukan suaminya. Terima kasih telah menonton!